ya oke halo guys kembali lagi di torah tv oke teman-teman kali ini gua coba untuk explore ya jadi gua coba explore bus penumpang bus listrik ya yang ada di kota Medan ini dan kita akan menunggu di sini jadi bus listrik yang ada di kota Medan ini masih gratis dan kita nunggunya di sini ya di Plaza Medan Fire di samping jalan ini dan katanya bisnya ini ini saya enggak tahu 15 menit sekali atau sejam atau setengah jam sekali nah nanti kita lihat aja ya bagaimana untuk bisnya ini ya karena sudah banyak yang nunggu juga di sini oke jadi tunggu ya bisnya ya masih menunggu guys ya jadi ternyata ada petugas disuknya juga di sini yang baru datang mungkin setiap read Oh mereka datang petugas disuknya ini kita masih menunggu ada lumayan lama juga ya untuk menunggu bus listrik ini ada satu jam lebih gitu ya padahal di jadwal setengah setengah jaman gitu ya kalau untuk menunggu bisnya mau kalau bisnya mau datang gitu oke guys nah oke guys teman-teman jadi kalian yang mau naik bus listrik ini jadi harus ada nomor antrian ya nanti ada petugasnya disini yang akan kasih nomor antrian jadi maksudnya nomor antrian ini adalah biar nanti pas masuk tidak berdesak-desakan nah tadi juga saya dapat informasi bahwa bus listrik yang ada di kota Medan ini baru ada 4 ya eh ada bis yang besar ada juga bis yang kecil gitu ya oke kalau rutenya sampai mana aja ya dari saatnya dia mulai dari di sini Johor dari Johor sampai kemari sampai di sini ya sampai kerfurt kerfurt nah oke ya jadi apa rutenya situ ya jadi setiap hari dia nanti ada rute-rute ya ada rute-rute nya ya oke yang di jalan itu ya yang ada oh nah oke guys nah jadi sudah ada rutenya semua jadi tinggal ikuti aturan aja nanti setiap di jalan itu nanti ada rute-rute nya gitu ya nah jadi sekarang kita naik dari Plaza Medan Fair di Carefour gitu ya oke guys kita tunggu ya busnya yuk kita tunggu ya oke guys hujan-hujanan kita ya oke ternyata baru datang busnya gitu ya jadi luar biasa antusias masyarakat ini untuk menaiki bus listrik ya sampai hujan-hujanan seperti ini sama seperti saya juga nih udah basah banget nih guys jadi ini dia baru datangnya oke jadi kita coba untuk masuk ya bus listriknya namanya Calista ya gitu ya dan juga bentuk busnya juga lumayan mewah juga ya bus listriknya namanya Calista ya gitu ya dan juga bentuk busnya juga lumayan mewah juga ya ya kalau bisa kita lihat tuh oke kita tembus guys kita tembus ya kita tembus ya tembus ya hemang luar biasa nih guys walaupun hujan banget ini HUJAN BANGET metaid kita harus bisa menaiki bus listrik ini ya ini dia dari Fyxtron yah emang busnya seperti ini oke kita hujan-hujanan dulu guys dan masih ngantri dan masih hujan-hujanan ya sama seperti gue ini hujan-hujanan aduh kasihan banget mungkin harus memang perbaikan juga untuk tempat haltenya seperti ini ya apalagi dengan musim hujan yang seperti ini ya teman-teman nomornya 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 nanti aja ke dalam masih ngantri kita hujan-hujanan untuk mengaliki bosnya setiap ini ya oke yang banyak sekali anak-anak disini ya oh iya iya bukan karena hujan iya kenapa apa-apa oke pak ya pelan-pelan pelan-pelan aja ibu pelan-pelan aja ibu oke teman-pelan aja ke dalam terus pak ke dalam terus pak ini ada boxing oke teman-pelan aja ke dalam terus pak jadi mungkin karena uji coba ya jadi masih perlu perbaikan dan kalau kita lihat juga ini bus listriknya ini kayak model bus di bandara ini guys ya jadi kalau kalau di bandara itu kan kalau mau naik pesawat yang agak jauh ya jadi memang seperti ini gitu modelnya seperti ini ya kayak bus yang ada di bandara tapi ini panjang sih ya ini panjang ini muat-muat 200an orang mungkin ya dan belakang ada tempat duduknya juga tapi disini gak ada kalau untuk yang disabilitas juga ada sih ya dan karena hujan kehujanan dan dingin banget cuy oke kasih lagi sama petugasnya satu-satunya umur tuanya oke guys kita udah mulai berangkat nih oke ini ternyata busi ini Fox Tron ya Fox Tron ini dengan apa desainnya yang mewah juga ya ini ya bagus juga dan bisa lihat juga emang juga apa ya busnya ini lumayan luas juga manjang ya ternyata belakang ini sampai ke belakang ini nah ini sebenarnya bus ini masih masih gratis ya masih gratis dengan waktu yang ditetapkan gitu ya jadi em karena ini masih di uji coba nah jadi bus listrik di Kota Medan ini masih uji coba gitu ya em nanti em ruta toripnya juga em sudah apa sudah ada ya setiap di pinggir jalan nanti bisa berhenti dan disitu ada rute-rutanya nanti oke guys kalau gitu kita nikmati dulu perjalanannya ternyata bus listrik yang ada di Kota Medan ini yuk dan selamat menikmati 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 selamat menikmati